Hai hai teman masak, ketemu lagi nih sama aku Ami Zain yang pastinya akan share 3 menu masakan yang wajib kamu coba di rumah. Ada riso smoked beef mayo, mayonya so yummy banget kan. Ada juga ayam bumbu rujak yang bumbunya bikin ngiler nih teman masak. Ditambah minuman es foko pandan yang bikin melek mata, seger banget. Jadi jangan ketinggalan setiap resepnya ya, hanya di sini di Masak Enak. Masak yuk! Hai teman masak, apa kabar? Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di Masak Enak. Masak yuk! Kalau misalnya mau ngemil-ngemil tapi bingung Adung gimana ya, kayaknya tukang gorengan belum pada jualan. Terus udah gitu juga tukang masakan-masakan, mau nyari kita gak bisa keluar juga kan. Nah kalau gitu gimana kalau kamu bikin sendiri? Aku akan share menu spesial banget buat kamu yang mau ngemil. Kali ini aku akan membuat riso smoked beef mayo. Hmm, mayonya akan pastinya meleleh di mulut ya. Jadi kita lihat sama-sama ini dia bahan-bahannya. Yang pertama adalah tepung terigu, margarin yang dilelehkan, kemudian ada telur, dan juga susu. Nah untuk isiannya, kita punya smoked beef, dan juga ada mayonaise, ada telur rebus. Dan aku akan membuat mayonaise aku sedikit terasa manis, jadi akan aku campur dengan kental manis. Dan tepung roti, dan juga keju paru. Nah sekarang kita akan mulai membuat kulit risolnya. Ada sih yang mirip sama risolnya Indonesia, itu adalah penganan dari Polandia, namanya adalah schnitzel. Schnitzel kalau gak salah, kalau gak salah bacanya begitu. Schnitzel ini dengan kulitnya juga mirip seperti kita, dan isiannya adalah daging dan keju. Mirip kan? Kita juga punya risol smoked beef mayo and cheese, seperti yang akan aku buat sekarang. Jadi kalau aku bahan basah, aku akan campur dengan bahan basah dulu semua, baru kemudian nanti aku masukkan bahan kering. Nah setelah tercampur bahan basahnya, sekarang kita akan masukkan bahan keringnya secara bertahap. Kalau buat aku, cara seperti ini lebih mudah untuk membuat adonannya licin. Banyak yang takut membuat risol sendiri, karena membuat kulitnya dianggap susah banget. Cepat sobek lah, atau enggak kesebelan lah. Nah sebetulnya, untuk tekstur atau konsistensi dari adonan risol ini, memang tidak boleh terlalu kental, dan juga tidak boleh terlalu encer. Jadi harus di tengah-tengah, jadi harus yang sedang-sendeng aja. Tapi yang paling penting adalah jangan terlalu kental. Karena kalau terlalu kental, justru jadinya itulah yang membuat kulit risol kita jadi tebel banget. Malah jadinya serabi, bukan kulit risol. Kalau kulit risol, kita maunya tipis, jadi elastis, dan bisa kita gulung dan kita lipat-lipat. Nah adonannya juga sudah licin, tapi aku akan saring biar halus, dan juga kulit risol kita jadi lebih halus dan smooth. Nah sekarang kita akan mulai membuat kulitnya. Aku akan menggunakan wajan balik. Kalau yang enggak punya, bisa pakai wajan anti lengket. Dan tinggal nanti ditaruh satu sendok, dan kemudian tinggal diputar. Nah kalau memgunakan wajan untuk membuat kulit risol, harus dipastikan wajannya panas. Karena kalau enggak, justru itu yang membuat kulit risol jadi gampang sobek. Nah kalau ada yang bolong-bolong, tinggal kita pambal sedikit. Nah adonan kita sudah selesai nih teman masak. Berarti kita tunggu dingin sebentar, setelah itu kita akan isi dengan isiannya. Sekarang kita akan buat isiannya, jadi aku akan potong-potong dulu smoked beef. Dan juga telurnya. Kalau smoked beef ini sendiri sebetulnya adalah salah satu cara untuk mengawetkan daging nih teman masak. Banyak yang membuat juga usaha-usaha nih sekarang, misalnya diasapi juga sama. Jadi kita bisa untuk mengawetkan daging dengan cara yang lebih alami, dengan melalui pengasapan tadi. Terus ada lagi enggak sih cara-cara lain untuk misalnya menyimpan daging biar tetap awet? Ya mau tidak mau harus dimasukkan ke dalam pendingin. Jadi untuk menyimpan di freezer itu juga salah satu cara supaya daging kita lebih awet. Tapi harus diingat cara penyimpanannya walaupun di freezer juga, harus ditaruh di kontainer yang tertutup dan kalau bisa juga ke dapu udara. Dan jangan sampai terkontaminasi dengan air, karena air itu adalah ladangnya tempat itu si bakteri dan juga mikroba berkembang yang bisa merusak kondisi daging kita. Nah sekarang kita akan buat besolnya. Untuk mayonis, aku suka kalau ada sedikit rasa manisnya. Jadi untuk mayonis akan aku campur dengan kental manis, sedikit aja. Banyak juga yang memasukkan misalnya mayonisnya dikasih saus tomat, jadinya Thousand Island. Nah tapi kalau aku sesuai selera aja, nanti begitu udah matang, yang mau pakai saus tomat, silahkan menggunakan saus tomat. Yang mau menggunakan saus sambal, mungkin senang pedas, silahkan menggunakan saus sambal. Resol kita sudah aku gulung, sekarang tinggal dilapis dan kemudian digoreng. Langsung akan kita balurkan dengan tepung roti. Tepung rotinya ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna kuning seperti ini. Sama aja, jadi apa yang ada. Atau bahkan kalau misalnya mau membuat tepung roti sendiri bisa. Jadi dari roti yang kering, dan kemudian rotinya dihaluskan. Terus gimana cara membuat roti yang kering? Ini bisa dengan dipanggang di oven. Jadi kalau misalnya nggak ada, cari. Ada roti sisa nggak ya? Ada roti sisa nggak ya? Nah biar rotinya juga nggak kebuang, bisa dibuat untuk breadcrumb ini. Nah ini risolnya sudah selesai dilapis. Sekarang waktunya kita untuk menggoreng. Teman masak kalau mau dimodifikasi isiannya boleh banget. Misalnya diisi dengan rogu sayuran atau rogu daging juga bisa. Atau kalau mau membuat ini Indonesia banget, bisa diisi dengan tumisan daging. Dan dikasih cincangan cabai, dikasih lagi satu cabai rawit. Waduh, itu enak banget. Orang Indonesia nggak bisa dong kalau makan nggak pedas. Jadi risol ini bisa diisi dengan berbagai macam. Dan bahkan bisa juga untuk usaha. Nah sekarang risolnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan nanti akan kita sajikan. Penasaran kan? Pengen tahu seperti apa risol aku? Jangan kemana-mana. Karena Masak Enak akan kembali lagi. Jadi tetap di sini, di Masak Enak. Masak yuk! Kembali lagi di Masak Enak. Masak yuk! Tuh risolnya udah aku angkat nih. Sekarang kita akan tiriskan terlebih dahulu sebelum kita sajikan. Ini dia risol smoked beef mayo ala Amize. Nah gimana? Bisa kan membuatnya? Nggak susah kok. Yang penting adalah bisa berkreasi dengan isiannya. Jadi dengan satu adonan kulit kamu bisa dapat banyak sekali makanan-makanan untuk keluarga. Jangan lupa subscribe.